Intro Welcome back to Baongong Nonstop Sonde asal Baongong Akhirnya ketemu dengan saya Agung disini Dan ingat ini bukan acara BBC Yang pastinya juga bukan gue sendiri disini Tetap gue bersama dengan Wanita yang sangat-sangat cantik Uuh lala Gantung tangan dong Dan Tidak lihat keringat saya Hafal opening Ini programnya udah habis Terus tiba-tiba masuk di program gue Maaf tapi saya tidak ambil Ali Tenang, sudah-sudah saya tidak ambil Ali Saya cuma opening saja Tunggu dong Mau wakil ya Dia punya ini Keringat ini mewakili NTT Oh Baik Sondebae Maomah Mora Lebih baik Baik Sondebae Tanah Timur Lebih baik Ketemu Kakak Nona ini baru habis jalan-jalan kayaknya ya Semakin cantik Amin Amin Banyak banget ya Pembisnisnya Saingan kita loh Hahaha The last thing Gak maaf Kira gak boleh berkompetisi Oh iya Betul Beda Kalau ininya Bersinergi Betul Kalau ininya t-shirt Iya Kalau Putri Pung T-shirt Ihhh Pisit Oke Apa kabar Pak Putri Pertanyaan apa kabar itu sebenarnya biasa saat Tapi kalau misalkan ditanya dan Lu mendapatkan sesuatu dari itu itu sangat-sangat deep Oh Kita telah Jadi Putri bisa jawab Tenang tapi tak senang Oh tenang tapi tak senang Kita bakalan bahas juga tuh Go Iya Tenang tapi tak senang Kenapa itu ya Gimana tuh Iya lu gak tanya Kita apa kabarnya Hahaha Kita berharap ditanya ya How are you doing Baik Baik Puji kewan Ini yang baru dari jalan-jalan juga nih Iya baru akhirnya Berlanglang buana ke Jogja Banyuwangi Bali Jogja Banyuwangi Bali Oke tiga Iya Oke Oke cool Daripada terlalu banyak-banyak Agung Ketong bahas Baik Mendingan Ketong ajak Kak Putri Untuk bermain games andalan dari BNS Betul BNS Podcast dan Apa tuh gamesnya Kak? Apa coba? Hahaha Hahaha Oke game nya adalah Mbak Rogo Hahaha Rogo Rogo Alright 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 Tabung rogo-rogonya udah ada disini dan Tidak berlama-lama lagi bintang tamu kita akan menikmati sensasi Lu jelasin dulu Oh iya betul Ini anak magang kemana sih Iya 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 Masukkan ke dalam Memasukkan ke dalam Bukan begitu juga іi bu Tangannya Oke didalam ini ada kertas berupa Gulungan gulungan kertas ya Berupa pertanyaan sama tantangan nih Kak Putri Jadi nanti kalau seandainya Kak Putri Dapat pertanyaan Berarti Kak Putri harus jawab dengan JUJUR Sejujur JUJUR Autor Sony Eh terlihat tadi Iya 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 Jadi Kak Di jujur sekarang Kau lebih cantik Terima kasih danits Oke sama sama Itu seharusnya saya punya job oke terus selain pertanyaan di sini juga ada gulungan kertas berupa tantangan Hai melakukan baik langsung saja bisa untuk mendahulukan perempuan wanita kita coba untuk itu di aplikasi kuning Oh nanti kita bahas keagung duluan lah karena anak magang harus coba sensasi rogo-rogo sudah lama juga kan sudah lah jadi narasumber betul ini ternyata sensasinya masih sama-sama enak ya greget Oh baik supaya tidak ada penipuan diantara kita Putri boleh baca yang saya tarik ini baik bayangin kalau lawan bicara kamu sekarang adalah mantan kamu hal apa yang akan kamu sampaikan kepadanya peragakan sambil bertatap Oke lego jadi akap Putri yang jadi mana jadi dia punya baik ini buang jadi obat nyamuk ini mau buang Oh langsung robek langsung robek jangan lupa baik-baik-baik influence walaupun bener-bener bener-bener kelihatan bici tetap harus influence ya ingat itu tanah timur lebih baik-baik Max ya zaman nangis Nona Nona bahagia sudah Nona yang deh sekarang tuh setia sudah jangtap leuk-leuk lagi sudah dengan satu nih satu sudah sampai akhir sudah Oh jadi itu itu adalah ungkapan untuk semua mantan-mantan yang bahagia di sana bahagia sudah bahagia paling tersakiti ya saya bahagia kondisi saya bahagia kondisi tidak lihat air mata sudah mau jatuh ini Oke baik sekarang kita persilahkan ke Putri untuk bintang sama kita ya silahkan menikmati sesuai lihat yang ada di dalam ah ah Dua tangan Oh di sini ada TOD Weh sampe keluar sampai tumpah sampai tumpah baik tuh betul biar sampai tumpah kok happy call baby suami tumpuh avez ini soalnya-tumpuh ahah ini kita akan pasang 16 plus konten ini apa itu betul itu Oke buat kaputri dapat pertanyaan atau tantangan nih eh kemana cukup menantang kalau tidak kita masukin lagi dapat ini tantangan Oke telepon telepon salah satu nomor di kontakmu terus ngajak dia buat petong yang pilih eh gimana ketemu aja ketemu aja ya kalau lu dapet yang cewek bagaimana sempat Oh ya udah oke oke HP HPnya putri sayang belum ganti kes kosong ini tanpa settingan sederhana kalau langsung begini terus stop gimana ya Oke apakah siapa wow ini besti ini besti besti Assalamualaikum Celi Waalaikumsalam how are you doing Tuhan tanggal tua lu bikin gue inget invoice gue juga gue denger dari anak-anak katanya lu kayak demen kan sama gue gitu terus kalau misalkan gue demen sama lu gimana cel enggak 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 ngerjain serius enggak gue sober anjir mau enggak kira-kira lo sober anjing sober as fuck totally sober ini jam berapa nyet jam 9 hampir jam 9 masa enggak serius gimana mau enggak Oh oke tergokabarin ini gue juga masih di yang tetep enggak kalau gue misalkan bodo balik ke Jakarta bergo kabarin ya gimana gimana family nya siap Thank you see you soon Cheers Ciao Gokil Masih mikir-mikir Dia kaget Dia kaget karena dia tau putri Soalnya pernah Kill my friend I've never been there before So ya temennya kita cuma Just for fun Cuma games doang Oke sekarang giliran Kandi Bayangin berapa Puluh episode Bero Ayo cepet Disiksa Baik kita langsung pilih Suruh mau ganti Nona baca dulu Wtf Man come on Dua kosa pertama Dua kosa kata pertama Kata betes kek Orangku panggil Baik Apa fantasi teraneh Yang pernah kamu bayangkan Once again Teraneh 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 ya bukan normal Jangan yang kak Agung pernah denger orang pernah begitu Yang pernah tahu Yang pernah denger Teraneh apa tadi Yang pernah kamu bayangkan Fantasi teraneh Yang pernah kamu bayangkan Bayangkan bukan pernah dilakukan Bukan mengundurkan gini Itu mengenai Mereka 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 Ketolong ini Belajar bahasa 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 Batis Paling aneh itu Tahu ya Menurut kalian aneh apa enggak ya Tapi menurut gue ini aja udah aneh Apa tuh Terisa mana enggak sih Yang mana Tiga orang Tiga orang Maksudnya jenis kelaminnya apa Bera jenis Masa sama jenis Maksudnya Maksudnya Berapa Berapa yang dua Yang dua nih Laki atau perempuan Nyongko nona Nona lah Oh Berarti sona Son aneh Son aneh Normal bagi dia Itu malah normal buat laki-laki Oh ya Normal buat laki-laki Laki-laki Buat kameramen kita Kamu normal Normal loh Kalau buat beta ya Emang ada yang kurang normal Menurut sosial kita Kalau Masih Masih bisa dikatakan Ini sosannya panas sekali ya disini Belum Aku mau panas Baik-baik Hampir bisa dikatakan tidak normal Kalau misalkan Laki-laki yang mau Laki-laki yang asking Perempuan untuk Can we do some Shit With one guy And One Female Kalau dia yang asking ya Tapi kalau perempuan yang asking Itu bisa jadi normal Fantasinya perempuan itu Yang putri tahu Lebih liar dibanding laki-laki Laki-laki tidak mau Even bugil Lihat saja tidak mau Apalagi bugil Apalagi melakukan itu Itu tidak mau Itu Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang Mau melakukan itu I thought You were by You were by Okay You were by Baik Bisa jadi Bisa jadi Baik Kita akhiri ya game ini ya Kalian sekali game ini Kak Putri Oh iya betul Boleh 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 Mumpung Silahkan Sekali lagi Sekali lagi Dari Mayora Silahkan Ada satu influence lah yang Pak Putri ngajarkan ke orang-orang semua Baik Kalau ketong Manusia normal Tepuk tangan begini Atau begini atau begini kan Kalau untuk penyandang disabilitas Atau begini Oh Baik Atau begini Oke sekarang Kak Putri lagi Rogo 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 lebih dalam Oke ini lebih ke pertanyaan Jauh jujur ya Tiga hal Apa Yang harus Gebetan atau Pacar kamu punya Tiga hal Ini pasti Yang harus dipunya Persyaratan lah Dia wajib punya ini Punya ini Tiga hal The first is Intelligent Oke Second as Patient About anything Yang lebih spesifik dong Lebih spesifik Yang ketiga Yang ketiga Yang lebih spesifik Yang ketiga Perfeksionis Oke Jadi Intelligent Tadi apa Satu Satu lagi tuh Biar kesempat langsung Biar langsung Biar langsung skip Apa coi Besenet Besen Terus sama Perfeksionis Perfeksionis Kenapa Perfeksionis Perfeksionis itu generalnya Jadi kayak Lu bersih ya sekalian bersih Lu pintar ya sekalian pintar Lu kaya ya sekalian kaya FYI Beta Aries person Oke I'm not looking for rich guy Cause I wanna be the rich woman Oke So I don't need your fucking money Cause I have my own money Beta Aries April April Betta Bukan Beda 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 Thank you Akhirnya Akhirnya Kak Agung merasakan kembali sensasi rogo-rogo Tapi as co-host dan juga Kak Putri juga thank you Kasih tangan-tangan nolok Kak Agung Berbiasa Tuan rumah Kak Jadi Tuan rumah hari ini hanya Pak Suru Sak Oke kita bakalan bahas yang Lebih seru lagi bareng sama Kak Putri Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi ya Dengan Kak Putri Bintang Pastinya hanya ada di Baomong nonstop Soalnya asal Baomong Oke kita berikan lebuk tangan dong luar biasa Ya tadi kita sudah tahu juga ya ternyata Kak Agung punya sisi gelap juga Baik bukan hanya badan yang gelap saya punya memang sisi gelap Sisi gelap ya fantasinya sampai seperti itu Tapi itu oke lah ya kembali ke pribadi masing-masing Betul Kak Agung menikmati dengan hal itu ya makasih lah kan ya Iya Sudah bisa dibahas lagi Langsung saja Pak Oke sekarang ada Kak Putri Bintang nih Kita bakalan ngobrol sesuatu yang menarik pastinya dengan Kak Putri Bintang Dan sebenarnya kita tuh Banyak hal yang ingin kita bahas sama Kak Putri Bintang nih Kak Putri Bintang ini kan sebagai seorang talent Betul Model ya lebih tepatnya Pengusaha Terus juga pengusaha Amin ya Allah amin Ya kan pengusaha meskipun mungkin sekarang baru ngerintis ya Itu tadi Apa? Apa namanya? Tishit Tishit Jangan lupa Jangan lupa follow ya Jangan lupa follow ya Terus juga selain model pengusaha solo traveler juga nih Kak Putri itu mau dikenal apa sih? Kan sekarang banyak nih anak-anak milenial yang membangun image Diri sendiri Ya itu kita kenal sebagai personal branding Nah Kak Putri sendiri dari ketiga ini mau lebih dikenal sebagai pengusaha kah? Mau dikenal sebagai model kah? Atau mau dikenal sebagai traveler? Seniman Oh lebih ke seniman Seniman Nama ini cukup kontroversi sebenarnya I see I'm alright Ya dan Dan BNS pun juga mengenal Kak Putri pun juga melalui media sosial Betul kita lihat media sosialnya Nah Kak Putri itu kayak postingannya Ya postingannya kadang-kadang kayak Apa ya? Kalau mau dibilang out of the box juga Tidak Banyak orang melakukan hal gitu Betul Keluar dari jalur Ya keluar dari jalur Orang kupang bilang lu suka luar dari jalur nih Ini agak sedikit jadi pertanyaan Dan kadang-kadang juga ada sentimen negatif ya Terkait hal itu untuk Kak Putri Nah Kak Putri sendiri Kira-kira Dengan branding yang Kak Putri selalu posting Tampilkan Tampilkan di media sosial itu Sebenarnya motivasinya apa sebenarnya? Motivasinya Kira-kira 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 Tapi kan lu Oke berarti Dengan kata lain lu enjoy Dengan Apa yang lu tampilkan gitu Iya Tapi ini kan bukan ruang Ruang privat nih Hmm Ini kan ruang public Oke Semua orang media sosial Bukan media privasi Oke i see Ini bukan hanya fans Iya Iya Oke i see Ada haters disana Ada haters disana Iya Orang yang tadinya suka tiba-tiba bisa jadi tidak suka Oke You can leave me if you don't like Just leave me I don't give a shit Oke jadi memang ga mau ambil pusing ya Bahkan Putri sekarang ada di fase dimana Beta soalnya cari fans Beta soalnya cari orang yang suka Hmm Sudah bukan di fase itu Bahkan kalo misalkan orang yang kayak tiba-tiba DM I like you so much Because You really really Be yourself Hmm Kayak oke Kalo misalkan lu cuma sekedar suka It's fine Tapi kalo lu Sudah di fase mengagumi Berarti kan Putri punya responsibility kan disitu Hmm Untuk menjadi apa yang selalu lu akan suka Hmm Putri sudah bukan tidak Bukan di fase itu lagi Hmm Jadi kayak Apa yang hari ini beta posting Lu mau suka Terserah lu Soalnya suka Beta sempeduli sayang Iya Tapi memang sebenernya kalo mau dibilang lu memposting kan juga kan Emang banyak hal ya Bukan cuma Bukan cuman Bukan cuman wild Bukan cuman soal pariwisata Iya Bukan cuman sekedar Hmm Bukan cuman sekedar Betul Bukan cuman sekedar How To be bitch Di Jakarta Ya Iya How To enjoy your Shit night life In Jakarta Makanya Especially kan gua ada scroll-score juga, ada yang gua liat nih, yang kalo gua cowok tuh langsung liat tuh kayak oh berarti lu memang fokus di konten yang itu ya? bukan fokus juga pak, anda jangan langsung mencermuskan saya kesana kan ya kalo orang kupa bilang, jalan-jalan-jalan, tatua disitu kayak langsung tatua disitu, menarik gitu pas buka dan kalian yang followers-followernya pasti liat juga dong, ga mungkin ga ada yang, ya istilahnya top plus lah, agak sedikit pulgar tapi FYI, aku suka diri sendiri, apapun apa, aku suka diri sendiri putri pengkawan-kawan selalu tanya kayak mungkin yang mereka liat ya, lu punya banyak duit kenapa lu sone op, tete untuk besar aku suka diri sendiri, Betta Tocil, sah aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sebagai eco-friendly dan how to be love yourself before anyone else kenapa putri bisa bilang seperti ini sekarang karena for now putri sone pernah merubah apapun di diri putri kecuali make up kecuali make up against itu seni make up it's art right Betta gambar dari pemuka just for a moment kenapa? I have a lot money maybe buat beberapa orang tapi betta sone pernah op even filler bt sone pernah karena betta cinta dari diri sendiri maksudnya kayak apa yang Tuhan kasih sekarang itu secukup sudah sangat cukup itu tuh cara lu nge-influence lu peng follower secara sone langsung seiring berjalannya waktu akhirnya putri realize bahwa kalau lu bersyukur orang juga akan lihat lu seperti itu satu hal yang putri percaya adalah mau lu jelek kayak kemanapun seratus dari seribu orang bilang lu jelek pasti ada orang yang bilang lu jelek tapi kalau lu percaya itu akan ngedokterin orang untuk percaya bahwa lu tidak jelek itu yang betul percaya kalau lu percaya orang juga ikutan percaya itu yang putri percaya oke betta tocil oke betta hitam orang luar kupang bilang betta hitam tapi betta spesial soalnya ada putri jalan di GI GI Grand Indonesia dimana semua orang yang disitu adalah orang-orang eksekutif oke oke tapi putri jalan orang bisa patah ke leher hanya karena putri lewat bukan karena putri pake tak patah sayang tak patah bukan karena putri pake brand mahal mungkin ini ini my opinion mungkin karena putri berbeda i have exotic skin right maybe maybe ya oke karena lu spesial lu berbeda dari yang pada yang lain oke dia bisa jalan sampe leher patah bahkan lu kayak selalu di hook sana dia masih ikutan lu ya mungkin itu orang-orang eksekutif loh di GI bisa liat putri begitu that's why putri sana pernah mau jadi ini hari kak Agung pake Jordan ini hari kak Andi pake let's say bukan apalah ya boleh lah lebih dong iya putri tetap dengan putri pengkos kaki lokal tetap dengan putri penggelang kaki dari Bali yang harga 15 ribu yang dong jual di orang-orang bule 30 ribu atau 40 ribu tetap dengan ini karena putri percaya beta perfect tanpa jadi apa yang lu mau be perfect karena beta mau jadi seperti ini nice itu percaya dirinya versi putri nice cara hidup yang seperti ini ya maksud dalam artian iya menurut putri ya sekali lagi branding yang putri bangun ini emang sudah dari dulu putri memang seperti ini atau kak pada saat lu move ke Jakarta baru ada pergeseran lifestyle soalnya kalau putri sih lebih putri sih bukan dari kupong pi Jakarta kak oke putri kecil putri lahir di Dili karena Dili tiba-tiba memisahkan diri dengan Indonesia akhirnya putri punya akte keluarnya atambua karena sudah pisah negara and then tiga pokoknya tiga atau dua bulan putri masih merah itu putri dibawa sama mama karena ada perbedaan antara mama dengan bapak akhirnya oma dari mama tidak setuju akhirnya mama memilih untuk kalau ini orang yang akan temani betas sampai betas putus nafas bukan betas punya mama walaupun kak Andi kasih susu putri walaupun darah yang mengalir dalam diri putri adalah sebagian dari kak Andi tapi ini orang yang akan temani putri sampai sesak nafas akhirnya putri pemama memilih ini orang akhirnya moving pindahlah Pijakarta soalnya Pijakarta sih awalnya di Bekasi di Bekasi sampai putri umur enam tahun kalau soalnya salah sampai putri punya adek umur dua tahun soalnya lama pindah Pikupang pindah Pikupang itu putri umur tujuh tahun pindah sekolah Pijakarta itu di jaman dimana anak SD kelas satu masih umur enam tahun masih normalnya enam tahun sampai akhirnya pokoknya bolak-balik SD itu putri pasti bolak-balik Jakarta Kupang SMP putri full di Kupang SMA tiga bulan pertama di Kupang and then moving lagi ke Jakarta Samarinda Kupang Jakarta lulus di Kupang jadi putri soalnya bisa bilang putri punya lifestyle ini kebentuk karena pergeseran kultur tidak juga tapi memang mungkin ya mungkin putri dikenal sebagai anak pertama dan cucu pertama jadi I feel like I'm boss oh oke lo bebas melakukan apapun yes kayak oma manja putri bapak juga manja putri hmm jadi kayak kalau putri bilang seratus ribu ya kalau lo soalnya keluar seratus ribu lo kasih keluar lima puluh ribu ya saya robek depan lo pemuka hmm sekasar itu ya sekasar itu bahkan 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 ini bukan bukan menginfluens hal-hal negatif bukan cuman putri pernah hidup di fase dimana besok putri pake baju SD merah putih hmm tapi putri punya baju merah putih ini kotor putri sebenarnya mau tunggu putri pembibisiter untuk cuci itu sampai kering walaupun ada mesin cuci di rumah sonde putri akan asking putri punya opa dan oma untuk beli baju baru sekarang sampai akhirnya i have a lot of mom i have a lot of mom i have a lot of mom sampai akhirnya putri mau melakukan sesuatu dan papa tiba-tiba lebih memilih untuk denger orang ini dibanding saya anak pertamanya hmm saya orang yang dianggap bos princess lah di rumah bukan princess lagi maka queen di rumah hmm tiba-tiba begitu jadi putri ngerasa kayak lu sonde butu beta leh hmm jadi ya sudah tapi sonde perlu ada di lu ke bawah ketek leh hmm hmm i wanna looking for my money iya oke putri memutuskan untuk keluar tiga bulan pertama belum ada kerja di luar bawa uang lumayan banyak untuk anak seumuran putri dulu 18 tahun 17 tahun lumayan pegang uang banyak tapi tiga bulan suan ada kerja akhirnya itu buang itu uang tebu uang sia-sia lah tebu uang sia-sia hanya untuk dapat kawan di orang punya tempat di orang punya kampung iya kan iya sampai akhirnya satu bulan pertama dapat kerja dan gajian putri bisa dari putri yang anak kecil yang pernah bosi anak kecil yang pernah mendapatkan apapun yang dia mau at the moment putri bisa beli heels untuk kerja ya bukan untuk baga ya tapi untuk kerja jadi itu putri lilas bahwa mendapatkan sesuatu dari keringat sendiri tuh lebih puas dibanding dapat satu juta dari oma hanya untuk beli satu es krim yang harga 3 ribu iya itu lebih puas disitu akhirnya putri lilas bahwa cari doi soalnya gampang jadi kasih keluar doi juga cukup pikir setuju dan dari 20 plus gimana gimana kalo itu gini ya sosok wanita yang mandiri juga ya memang sosok wanita yang mandiri tapi kalo berbicara tentang postingan-postingan lo yang cukup kontroversi versi apalagi memang ketong budaya ketimuran ya betul selalu menjunjung tinggi budaya ketimuran nah ada ga sih yang pernah DM iseng gitu sama keputri eh lu lu bisa ga sih kayak misalkan I'm sorry to say tapi mungkin ada yang DM bilang ini kayaknya bispak nih bisa dipake nih atau aneh-aneh lah istilahnya DMnya aneh-aneh kan banyak tuh yang cewek-cewek kayak lu gitu yang posting fanas begitu pasti ada yang DM pasti ada yang iseng lah ada ga? against proud of uself besone tau kemana caranya sampe akhirnya beta bisa mengajarkan orang untuk berpikir tidak pake lu punya POV tapi pake beta punya POV jadi memang tidak pernah ada sampe akhirnya 0, ini kalo di kondom 0,0001 baik yang punya pikiran negatif soal dia punya postingan 0,0001 cuman satu orang dan itu suh gone selebihnya adalah kayak gini ini be inget adrian moi punya oh ke adrian makeup artis ternama kotakupa dia punya DM supaya putri soalnya salah omong boleh ke adrian omong apa? aduh sampe sumen hi ke adrian sehat kok adrian moi sabar di soalnya orang bisa hapus oh mungkin di WA mungkin yang masih inget pokoknya dia punya dia punya poin adalah statementnya dia punya poin adalah kakak postingan hanya untuk orang-orang open minded jadi kayak tanpa sadar putri sudah menginfluence menginfluence orang untuk berpikir tidak dari opini sendiri tapi menghargai opini orang lain jadi kayak walaupun opini orang lain itu salah lu tetap harus beropini seperti apa yang dia punya opini ya kan jadi kayak tanpa secara sana langsung dia menghargai putri punya opini which is apa yang putri sampaikan bukan porno tapi seni dalam berseksualitas betul karena gue pernah dengar dari darwi sendiri pun kalau kita fotografer lu lihat orang foto ya kalau lu berpikir negatif berarti seorang fotografer itu menunjukkan sisi negatifnya karakternya karakternya ketika dia foto seksi dan lu pikir itu seksi memang yang ditampilkan maunya sebegitu kayak tapi kalau lu gak berpikir itu itu enggak betul tapi memang kembali lagi ke yang ini ya maksudnya berkaitan tentang postingan dan bagaimana cara Kak Putri mengekspresikan diri sebenarnya sebenarnya jadi dengan kata lain hanya sebagian kecil yang nge-DM hal-hal yang seperti itu atau memang sama sekali tidak pernah kan bukan sebagian kecil mungkin ada orang yang gak kirim ada yang kayak something negatif nih Sony pernah sama sekali orang ngirim yang something shit Sony pernah hampir Sony pernah wah sekalinya ada itu ya orang yang tidak kontra dengan Putri punya opini which is pas Putri bicara soal art hmm itu saja atau mungkin karena lu atau mungkin karena Betta tahu lu sendiri private account gitu atau mungkin karena lu selek selektif dalam memilih follower ini akun memang ini akun baru ini bukan akun baru ini tadinya second account second account yang Putri ubah jadi main account karena Putri kehilangan main account oke akhirnya dari awal ini second account sudah di private setelah Putri ubah jadi main account Putri un private terus seiring berjalannya waktu satu tahun setelah Putri un private kayaknya toxic mantan-mantan yang kayak Thai ohhh akhirnya Putri memilih untuk private berawal dari berawal dari mantan yang toxic baik misalnya mau di stock akhirnya Putri private terus sampai akhirnya Putri realize bahwa orang-orang orang-orang hanya follow karena kepo and then they're gone ya kan kayaknya abis ini juga pasti kepo banyak iya kepo abis itu kayak sudah ini konten zone up lagi besok unfold bisa jadi kan let's say gitu iya akhirnya Putri sudah di fase dimana selektif selektif dalam memilih filter out siapa saja yang pantas follow Putri di instagram iya kamu udah follow? sudah saya sudah follow dan di fallback terimakasih 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 dan motornya bagus F you bye oke kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi nih ya dan Putri Bintang bareng sama Kak Agung juga tetap di bangomong non-stop sonde asal bangomong ada gak sih sirkel Kak Putri yang mungkin pernah menawarkan Kak Putri untuk eh Put, daripada lu kerja mendingan ini ada cara untuk kita supaya get money really? dan banyak Putri punya kawan kupang justru anak kupang yang ajak